Selain di Burbalingga, pemirsa pengucapan sumpah janji 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas terpilih masa jabatan 2024-2029 berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Banyumas di Kompleks Menara Teratai, Purwakerto. Pengucapan sumpah janji 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Banyumas terpilih masa jabatan 2024-2029 berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Banyumas di Kompleks Menara Teratai, Purwakerto disaksikan sekitar seribu lebih tamu undangan. Pelantingan dan pengucapan sumpah janji dilaksanakan di ruang rapat paripurna gedung baru DPRD Banyumas, Kompleks Menara Teratai, Purwakerto, pengucapan sumpah janji dipandu Ketua Pengadilan Negeri Purwakerto sebelum pengucapan sumpah janji diawali rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Dr. Budi Setiawan. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas, Sumardi mengatakan 50 anggota DPRD Banyumas periode 2024-2029 yang terpilih terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB 9 orang, Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra 7 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP 17 orang, Partai Golongan Karya 5 orang, kemudian Partai Nasional Demokrat Nasdem 1 orang, Partai Keadilan dan Sejahtera PKS 6 orang, Partai Amanat Nasional PAN 2 orang, Partai Demokrat 2 orang, dan Partai Persatuan Pembangunan P3 1 orang. Dari 50 orang tersebut, 36 orang merupakan anggota DPRD Incumbent dan 14 orang lainnya anggota baru. Ketua DPRD Banyumas Dr. Budi Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada anggota DPRD Periode 2019-2024 atas kerjasama dan bisa mengakhiri masa tugas dengan baik selama 5 tahun.